Oke guys, kita balik lagi nih guys. Nah, hari ini sudah menyiapkan ada alat aerator untuk ikan bias guys. Oke, sudah menyiapkan wadah. Ayo, kita cuba ke pinggir sungai sini nih guys. Wow, mumpun sungainya lagi suruh nih. Jok, kita coba ke pinggir ya guys. Cari ke pinggir-pinggir nih, mumpun sungainya lagi suruh nih. Wow, lihat ada sesuatu di sini guys. Wow, lihat. Wih dih, sepertinya ada si ikan belut nih teman-teman. Wow, lihat nih. Wih dih, mantap sekali ikan belutnya nih. Wow, tahu gak teman-teman? Kalau ikan belut itu banyak mengandung protein teman-teman. Hmm, termasuk protein omega 3 kan teman-teman. Wow, dan sangat bagus untuk pertumbuhan pada tulang nih teman-teman. Hmm, mantap sekali. Ayo, kita isi dulu wadahnya ya teman-teman. Hmm, kita isi air dulu. Wow, lihat nih si ikan belutnya. Hmm, mantul. Yuk, kita coba cari lagi ya teman-teman. Siapa tahu masih ada nih. Wow, lihat. Di sana itu ada si ikan hias nih teman-teman. Wow, lihat itu. Ada ikan hias nih teman-teman. Wow, lihat nih. Wih dih, lihat. Ada si ikan komet nih teman-teman. Wow, tahu gak teman-teman. Kalau ikan komet ini asalnya ada dari Amerika nih teman-teman. Wow, cantik sekali. Lihat nih ikan kometnya. Hmm, mantul nih ya teman-teman. Yahoo! Tahu gak kalau ikan komet itu mirip dengan si ikan koi. Wow, lihat nih. Di sini ada lagi nih teman-teman. Wow, mantap sekali nih. Wih dih, kita dapat dua ikan koi nih teman-teman. Hmm, ayo kita bawa pulang nanti ya teman-teman. Kita masukkan dia ke dalam walk-around. Kita akan memeliharaannya nih. Ayo, let's go. Kita cari lagi. Lihat nih. Ada yang berwarna orang sisi teman-teman. Wow, lihat itu. Ada ikan teman-teman. Wih dih, lihat. Wow, ada ikan koi selahir teman-teman. Wow, cantik sekali ikan koi-nya nih. Hmm, mantap sekali. Tahu gak teman-teman? Kalau ikan koi itu banyak jenisnya teman-teman. Dan ini termasuk ikan koi selahir. Wow, mantap nih. Lihat tuh, ada yang bersembunyi lagi dalam sini teman-teman. Ayo kita coba buka yuk. Wih dih, mantap nih. Hmm, ini dia nih teman-teman. Wow, ada koi selahir lagi nih. Wow, mantap sekali. Hmm, kita menemukan dua ekor ikan koi selahir. Wah, mantap nih teman-teman. Hmm, lihat teman-teman. Kalau ikan hias itu biasa bersembunyi. Nih, balik-balik. Nih, rumput-rumput nih teman-teman. Ayo kita coba cari. Wow, lihat. Ada sesuatu di sini teman-teman. Wow, lihat nih. Wih dih, ada ikan sapu-sapu. Wow, lihat nih. Ikan sapu-sapunya lumayan besar nih teman-teman. Amazing. Wow, lihat nih ikan sapu-sapunya. Wih, 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 wih. Wow, dia mau kabur teman-teman. Oh, yes, daddy. Lihat nih ikan sapu-sapunya. Wow, keren sekali teman-teman. Lihat nih kita menemukan ikan sapu-sapu yang lumayan besar. Hmm, kita masukkan dulu ya teman-teman. Wow, enggak teman-teman. Kalau ikan sapu-sapu itu sukanya makan rumut. Hmm, wih, lihat tuh. Ada lagi yang bersembunyi di sini teman-teman. Wow, lihat itu. Wih, lihat nih. Ada lagi tuh teman-teman. Wih, awas dia kabur nih. Wih, lihat nih teman-teman. Wow, ada ikan kul platinum lagi nih teman-teman. Wow, cantik sekali ikan kulnya. Hmm, ini lagi. Hah, beda yang tadi teman-teman. Ini ikan koi platinum. Hmm, mantul. Wow, lihat tuh. Di sini ada lagi nih teman-teman. Betul, betul, betul. Ada ikan hias lagi nih. Wow, mantap sekali. Wow, lihat itu. Hasil teman kita tuh. Yuk, let's go. Kita coba cari lagi nih teman-teman. Lampun sungai-nya lagi surni. Wow, lihat itu. Ada yang berwarna orange. Berkombinasi putih nih. Hmm, pasti ini ikan koi kohaku nih teman-teman. Wow, lihat nih. Hmm, ini dia ikan koi kohakunya. Wow, ini ikan koi kohaku itu termasuk ikan koi raja teman-teman. Hmm, mantap sekali ya. Wow, kita menemukan ikan koi kohaku. Hmm, ini termasuk ikan hias yang termahal juga nih teman-teman. Wow, mantap nih. Wih, lihat nih. Di sini ada lagi nih teman-teman. Wow, lihat ini. Wih, ada lagi nih teman-teman. Wow, lihat ini. Ih, ikan koi ogon nih teman-teman. Hmm, mantap teman-teman. Kita membedakan koi ogon dengan kohaku itu. Ikan koi ogon itu memiliki warna seperti emas teman-teman. Wow, dan sedangkan koi kohaku. Hmm, warnanya berkombinasi sama putih. Wih, lihat tuh. Ada dua ekor ikan cantik lagi di sini teman-teman. Lihat nih. Wow, lihat. Wow, langsung kita dapat dua nih. Wih, ini ikan molly teman-teman. Wow, kalau yang ini adalah ikan betapis alias ikan cupang. Lihat nih teman-teman. Wow, banyak sekali yang sudah kita temukan nih. Ayo, kita coba cari lagi nih. Siapa tahu masih ada ya teman-teman. Wih, lihat. Di sini ada sesuatu nih teman-teman. Wow, ada yang bersembunyi di balik. Eh, rumput-rumput ini teman-teman. Wah, lihat. Ada sepertinya ikan lele teman-teman. Hmm, ini anaknya ikan lele nih. Lihat nih. Wow, tuh benar kan teman-teman. Ada ikan lele albino. Wow, tahu nggak teman-teman. Hmm, kalau ikan lele albino itu selain bisa dijadikan ikan hias, bisa juga dikonsumsi teman-teman. Hmm, dan ciri hasilnya albino itu warnanya berwarna putih. Hmm, mantap nih. Wehe, dia loncat nih teman-teman. Wow, ini kita bisa budidayahkan nih teman-teman. Hmm, sekarang lagi ini kan. Banyak yang membudidayahkan ikan lele. Wow, nah ikan lele ini. Waktunya ikan lele ini selain nih teman-teman. Hmm, mantap sekali. Wow, yang suka makan ikan lele, jawab di kolom komentar ya teman-teman. Wehe, mantap sekali. Wow, itu ikan lele yang kita temukan nih. Eh, ini lagi. Eh, ini lagi, ini lagi teman-teman. Wow, wehe, mana dia? Wow, ini dia kabur teman-teman. Wow, mantap. Eh, ini dia. Saya dapat jenis teman-teman. Ini dia. Wah, dia loncat lagi. Hmm, mantap. Hmm, lihat itu. Hasil teman-teman kita, teman-teman. Wow, banyak ikan lele. Wih, ada yang loncat nih. Hmm, saya dapat dia kembali. Wow, lihat itu. Ikan lele yang kita temukan nih teman-teman. Wow, so amazing full nih teman-teman. Wow, lihat ini. Hmm, yuk. Lihat, teman-teman tuh. Lihat, disini ada dua ekor ikan bias tuh, teman-teman. Wow, mantap nih. Wehe, lihat nih. Eh, sepertinya ini ikan maskoki nih, teman-teman. Wow, ini ikan maskoki rancu bersama. Eh, apa nih teman-teman? Yang tahu jawab di kolom komentar ya. Hmm, mantap nih teman-teman. Wow, ayo kita masukkan dulu yuk. Hmm, lihat itu teman-teman. Wow, eh, lihat tuh. Ada lagi disini teman-teman. Yang berwarna kuning. Wow, lihat nih. Ada yang tahu gak teman-teman? Ini ikan kojianis apa lagi nih? Wow, mantap sekali. Wehe, lihat nih teman-teman. Wih deh, banyak kita temukan hari ini. Ayo, kita coba cari lagi yuk. Siapa pun masih ada nih. Wehe tuh, lihat disini teman-teman. Ada lagi. Amazing. Wehe, lihat nih. Wehe, ada dua yang berwarna kuning lagi teman-teman. Mantap sekali. Lihat nih. Wehe, yang satunya mau kabur nih teman-teman. Wow, saya dapat dia. Hmm, masukin-masukin cepat ya teman-teman. Wow, keren sekali nih. Mantap nih teman-teman. Yuk, let's go. Kita cari lagi yuk. Wehe, lihat nih. Disini ada lagi nih teman-teman. Wehe, ada lagi satu yang berwarna kuning nih. Hmm, saya dapat dia nih. Wow, lihat itu. Banyak sekali yang silah kita temukan nih teman-teman. Yuk, kita coba cari lagi yuk. Wehe, masih ada nih teman-teman. Amazing. Wow, lihat. Ada yang bergerak-gerak disini teman-teman. Wehe, ada sih kelomang nih teman-teman. Widih, ada yang besar nih. Wow, lihat nih. Banyak sekali teman-teman. Ada yang kecilnya nih. Wow, kita tangkap seterusnya lagi teman-teman. Ini lagi nih. Wow, banyak sekali kelomang yang kita temukan nih teman-teman. Wehe, ini lagi nih. Yuh, yuh, mantap. Ini lagi nih teman-teman. Banyak anak kelomang. Oh, yes, jadi. Teman-teman, kalau kelomang ini bisa juga disebut dengan si umang-umang. Wow, dan ini termasuk umang-umang jenis kelomang darat ya teman-teman. Hmm, mantap. Lihat teman-teman. Dan ini dia hasil teman-teman kita nih teman-teman. Hmm, saya sudah menyiapkan ada alat aerator nih teman-teman. Untuk menambah oksigen pada wadah ini. Wehe, ini dia ikan belut yang kita temukan. Dan ini ada ikan lele teman-teman. Hmm, kita bisa budidayakan dia. Ayo, ya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Besok kita berjumpa lagi. Bye-bye.